Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Mau jelasin tentang bagaimana sih sebenarnya kerja praktek di teknik kimia yang ada di kampus MSIKA ini. Oke, di sini sudah beberapa catatan saya buat di sini ya. Nanti akan ditambahkan selama di penjelasan ini. Oke, bagi mahasiswa yang baru menginjak di semester 1, saat ini mungkin nanti Anda sampai semester 2 akan ada belajar bahasa Indonesia, pengantar teknik kimia, konsep teknologi, dan di situ di bahasa Indonesia itu akan dijelaskan tentang kerja praktek, tugas akhir, sampai dengan penelitian. Mengapa itu diajarkan di awal? Mungkin berlatar belakang karena teknik kimia yang kita punya saat ini ya tergolong muda ya. Baru ada 4 angkatan di tahun ini dan itu sebagai speed up atau bentuk sosialisasi secara masif mungkin agar mahasiswa yang baru ada ini mengerti tentang teknik kimia. Berbeda dengan kampus yang lain yang posisinya itu tidak ada penjelasan dengan seperti itu, karena sudah berdiri lama. Oke, nanti ketika mahasiswa semester 1 di sini sudah join, dia akan mempelajari tentang bahasa Indonesia, pengantar, dan kawan-kawan, dan akan dispilkan di mata kuliah bahasa Indonesia. Terkadang juga dosennya akan spill juga di pengantar teknik kimia dan mata kuliah lain. Sampai akhirnya di akhir semester 2 ini, itu nanti akan diberikan siapa sih dosen pemimbing Anda. Dan juga kalau di angkatan yang 2018, 2019, dan 2020, kita tentukan kamu mau ke perusahaan apa. Misalkan perusahaannya semen. Semen ini tidak kita eksplisit ya. Semen kresik, semen batu raja, dan semen-semen yang lain itu tidak. Yang intinya semen. Begitu juga kalau kita spillkan ke arah gula. Lalu kita spill lagi pupuk. Lalu ada referneri, atau kilang. Lalu apa lagi ya di sini ya. Ini kenapa kita bahas tentang perusahaan-perusahaan ini? Karena ini perusahaan atau industri kimia yang sudah lama ada di Indonesia. Jadi mungkin bisa dikatakan sudah banyak laporan-laporan yang bisa direferensikan. Namun, karena posisi saat ini, ya mungkin pandemi lah, mungkin apa segala macam, kita akan memberikan opsi dia bisa offline atau online. Dengan catatan, Anda sudah tahu dong resiko online seperti apa Anda pembelajarannya. Dan arti kata, ketika Anda dipilihkan adalah semen, dopaya nih, segala macam. Ternyata nggak dapat, terus mau pindah ke gula atau perusahaan mana, itu tidak masalah. Karena ketika di plotting Anda perusahaan yang sudah semen gula ini, segala macam, nantinya di akhir semester 2, itu akan bisa berbeda di lapangannya jika terjadi hal yang sudah Anda tempuh. Berbeda dengan ceritanya mungkin di angkatan 2021, kita tidak spill apapun perusahaan yang Anda tujuh. Jadi secara nggak langsung Anda belajar mencari, ya kalau kita bilangkan. Nah, karena kalau kita beranjak ke mata kuliah yang kemarin ini, itu ada pengenalan perusahaan atau industri kimia di sekitar area rumah kamu. Kita memanfaatkan pandemi, ya maksudnya. Jadi dengan demikian mungkin Anda mau KP di lokasi rumah Anda. Ya mungkin yang daerah dari Sumatera, mungkin dari Maluku adalah perusahaan kimia yang dekat situ. Jadi Anda punya kesempatan atau lebih mengenal apa aja sih perusahaan yang berbau dengan teknik kimia di sana. Dan mungkin saja setelah Anda lulus dari teknik kimia ini, Anda ingin kerjanya di kota kelahiran Anda atau di manapun yang Anda suka. Terus ada juga misalkan, industri-nya boleh luar negeri nggak? Ya boleh, silakan saja. Dan itu juga ada program MBKM, ya jika Anda sebenarnya udah KP gitu ya. Terus ada lagi namanya magang. Ya magangnya ternyata di industri nih ceritanya. Kalau di industri kita okekan ya. Ini maksudnya MBKM-nya magang, sorry ya. MBKM-nya itu magang. MBKM-nya magang. Terus Anda mau ambil daun negeri atau luar negeri, silakan. Nanti kita konversi dengan mataku yang lain. Tapi kalau misalkan Anda belum kerja praktik, terus Anda mau ambil MBKM magang, ini di perusahaan ya silakan. Tapi harus dilihat kembali karena kita itu ada laporan. Dan laporan itu ada umum dan khusus. Nah ini ada di video sebelumnya. Jadi bisa lihat kesan ya karena cukup banyak bahasan di sini. Oke kita balik lagi ke sini. Jadi kalau sampai 2020 kita tidak, sampai 2020 kita tolong please kamu perusahaan ini, perusahaan ini, perusahaan ini. Jika memang ada hal di luar itu, bisa saja berubah dengan reason yang jelas. Selepas dari itu angkatan 2021 Anda boleh apa saja perusahaan yang terkait dengan tekniknya. Hati-hati ada perusahaan yang hanya packaging saja, yang nggak ada reaktornya, maka tolong please hindari. Karena di sana tidak teknik kimia, kita katakan. Agar itu ada perbedaan, nanti akan ada. Kita tuh bedanya apa sih dengan jurusan atau prod yang lain? Nah disitulah nanti yang akan menjadi pembedanya. Oke, setelah selesai semester 2 Anda sudah punya skill desain pembimbing kerja praktek. Dan saat ini kan sudah empat angkatan dan mungkin Anda bisa nonton seminar kerja praktek. Mungkin di antara-antara kuliah ini saya katakanlah, saya asal taruh sini ya. Misalkan ada seminar kerja praktek. Nah tolong Anda hadiri, baik dia misalkan nanti offline, online. Kita harapkan itu dia sebenarnya bukan keduanya, yaitu hybrid. Jadi kalau offline atau kemungkinan keduanya adalah hybrid. Kita lihat ya kapasitas ruangannya. Dan tolong di sini Anda itu mulai resume. Resume selama kegiatan, apa yang ditanyakan, dan kawan-kawan. Dan ini kita akan ngasih tahu ya di grup siapa yang seminar, siapa pembimbing, siapa penguji. Ini Anda punya bukunya sendiri, catatan. Nah, kalau ini sudah berdiri tegak, prodi ini arti kata, sudah ada seminar-seminar KP. Ini mungkin kita tidak akan spill lagi. Kita tidak akan spill lagi, tapi kita akan berikan dosen pembimbingnya setelah Anda ngambil KRS. Setelah ngambil KRS, baru Anda diberikan. Nah, ini hanyalah sebuah startup. Kalau kita katakan teknik kimia saat ini adalah startup. Jadi dia membuat akselerasi. Bagaimana nih agar dia bisa berlari seperti prodi-prodi yang sudah lama berdiri. Oke. Kita lanjut di sini. Dari semester 2, kita masih merujuk bahwa Anda, sorry, bahwa teknik kimia ini prodi barulah kita katakan. Oke, nanti di semester 3 Anda belajar neraca masa, panas, perpindahan, macam-macam deh yang namanya ke teknik kimiaan di sini. Dan di situlah mata kuliah-mata kuliah itu akan mendukung. Jadi sampai semester 6 itu Anda sebenarnya belajar, mungkin untuk build diri Anda ke teknik kimiaannya. Sampai akhirnya nanti di semester 6, ini ajaknya ya, yang saya kasih itu ajaknya. Semester 6 Anda inputkan di dalam KRS, yaitu kerja praktek. Di semester 6. Maka selama semester 6 itu Anda berhak mengajukan proposal. Di proposal itu nanti yang dibutuhkan biasanya surat pengantar. Surat pengantar, terus juga sama proposal. Nah, di surat pengantar ini biasanya dari fakultas. Kalau proposal itu biasanya ada tanda tangan Anda sendiri, pengusul, lalu ada pembimbing, dan juga ada kaprodi. Nah, nanti di kaprodi ini akan membackup, jangan sampai Anda kirim surat, aduh rame ya. Kita ikut aturan ya, kita aturan. Misalnya di surat ini Anda kirim perusahaan A, PTA. Biasanya itu maksimal 2 minggu. Kita tungguin deh, 2 minggu kalau nggak ada respon, 2 mingguan lebih, baru Anda bisa mengajukan ke PTB. Ya, seperti itu. Karena ketika misal di minggu keempat si PTA baru merespon, sedangkan PTB mungkin ya bisa respon belum bisa, nanti akan dibantu oleh prodi untuk penengahan permasalahan tersebut. Karena biasanya Anda mencari-cari info dulu nih, perusahaan yang dituju. Ini yang Anda lakukan, arti kata. Nah, jadi prodi akan membackup seperti itu. Dan ketika Anda mendapatkan pembimbing, biasanya yang pertama dosen dan kimia pasti ya. Misal nanti ada yang ini dibackup oleh dosen dan kimia, ya silakan saja. Yang jelas di depannya nanti akan membantu Anda adalah keteknik kimiaannya. Karena dari sekian prodi, yang memang ada kerja praktek seperti ini, mungkin yang ada kata teknik-tekniknya. Tapi saya kurang tahu ya kalau informatika itu seperti ini atau tidak. Teknik mesin mirip, cuman bedanya laporan khususnya nggak ada, setahu saya. Dan kalau kita kan laporan umum itu ada 10 bab, laporan khususnya 5 bab. Agak beda karena waktu itu sempat ngobrol-ngobrol dengan teman dengan di elektro, mesin, maupun sipil. Ini tolong Anda pelajari kembali. Oke, di sini di proposal sudah, jadi make sure-nya nanti ada di kaprodi. Dan pasti nanti ada melampirkan KRS juga. Pasti ada yang nanya lagi, Ibu, kalau belum ngambil KS, mau kirim-kirim proposal, aduh, please ya. Kita ikuti aturan yang ada saja ya. Soalnya kan perusahaan untuk tahu Anda ngambil kerja praktek atau tidak itu di sana. Atau nanti si dosen masuk daerah peralihan ya, mungkin Anda sudah ngambil penelitian, terus pengen KP, misalkan kayak, nanti akan adalah ya pembahasan di sini penelitian versus KP. Nah, ini misalnya Anda ambil duluan penelitian, maka yang nanti akan menjawab itu adalah dosen wali, dan kaprodi, dan dosen pembimbing penelitian. Misal Anda tidak ambil KRS, belum ambil KRS, KP, terus pengen KP. Nah, maka ini yang harus berdiskusi. Karena mungkin saja, kalau memang anaknya bagus segala macam ya, memenuhi kriteria yang spesial kali ya, mungkin ya ada beberapa lah yang kita itu ya. Tapi memang rata-rata ambil KRS dulu ya, lebih baik. Oke, selesai dari sini Anda kirim proposal yang ajeknya, saya masih bilang ajeknya, itu lebih enak di Juli-Agustus. Karena kan itu masa setelah UAS ya, di semester enam. Terus pelaksanaan di sana. Nah, perusahaan itu ada yang satu bulan, dua bulan, tiga bulan ya, tergantung perusahaannya. Dan kadang pelaksanaannya itu bisa dikatakan, tanggal pelaksanaan kadang bisa sesuai order pengusul atau Anda. Tapi ada juga yang ikut timeline perusahaan. Nah, jadi Anda harus belajar di sini, ada beberapa perusahaan yang demikian. Dan juga ada beberapa perusahaan, dia cuma mau isinya lima orang misalkan. Jadi kalau lima orang ini belum ada yang berkurang, Anda belum bisa masuk. Jadi ajeknya, enaknya di Juli-Agustus karena libur. Tapi enggak semua begitu. Lanjut di sini, gimana kalau dia enggak Juli-Agustus? Ya, kenapa tidak? Kalau di sini kan, kalau saya boleh sharing diri saya, saya itu KP di semester delapan. Semester delapan? Ya, bukan. Ya, semester delapan. Semester delapan, kok lama banget? Oh, saya duan penelitian. Duran penelitian segala macam. Lulusnya empat tahun? Enggak. Saya lulus sesuai dengan ketentuan Tuhan. Jadi, merasa senang sekali lulus dengan hasil jeripayah. Memang waktu yang ditentukan adalah itu. Nah, di saat semester KP yang di semester delapan, saya tidak ada mata kuliah. Mata kuliah dan teman tidak merasa hilang saya. Karena semua pada lagi sibuk. Mungkin kuliah, ngulang, atau apa. Saya enggak tahu juga dengan detail. Nah, kalau di sini itu sebenarnya ini kan hanya masalah strategi. Anda mau duan penelitian atau KP, kebetulan memang saya dapat riset yang dibantu-bantu oleh kawan-kawan yang lain. Jadi, seperti itu. Dan saya merasa di semester delapan ini lebih, apa ya? Oh iya, lebih ngeh aja kali ya. Karena udah lebih tua gitu. Mungkin udah semester delapan. Nah, lalu di sana, KP-nya ya bisa sendirian atau berdua. Satu orang, atau tim lah ya kita katakan. Silahkan. Asal perumasan ini tidak ada urusan. Yang tim ini kan nanti ada masa satu, masa dua, masa tiga. Nah, please dibedakan. di KP ini juga misalkan Anda, misal ya, saya perusahaannya adalah tentang eksplorasi. Minyak bumi. Kalau di kampus saya kan sudah banyak nih, referensi yang dari perusahaan kayak gini ya nih. Nah, terus sebenarnya kan kalau di sini tuh enggak ada reaktornya. Enggak ada reaktornya. tapi salah satu dosen itu membolehkan saya. Karena referensi ini sudah banyak. Penuh ya atau banyak di sini, sehingga butuh lokasi perusahaan baru. Nah, saat itu yang muncul lah yang namanya di sini eksplorasi. Jadi, konsepnya hanyalah di sini separasi. Separasi air dan minyak. Terus baru muncul tentang biotanol. Terus baru muncul apa lagi ya. Ya, hal-hal yang lain lah ya. Yang keluar dari hal-hal ini. Mungkin juga apa tuh? FCMG ya. Ya, tapi ini ada prosesnya ya. Segala macam. Dan, jadi memang hal-hal yang mungkin keluar dari perusahaan-perusahaan lama yang kita kenal. Ya, mungkin mau pembuatan bahan kimia dan kawan-kawan itu sudah pasti masuk ke sini. Maka yang model-model begini tuh akan balik ke sini nih. dosen wali, kaprodi, dan dosen pembimbing, eh sorry, bukan dosen pembimbing penelitian, tapi dosen pembimbing KP. Ya, dia akan memberi tahu ya segala macam. Karena, kalau misalkan Anda pergi ke perusahaan, sorry, Indomaret misalnya, ya itu nggak boleh gitu ya, just-just nggak boleh. Terus ada perusahaan yang kayak, pesan tahu nih pasti nanyain, ya nggak boleh. Apalagi, nanti, kenapa tidak boleh nanti, ada beberapa data yang Anda tidak punya, nggak support atau apa, dan Anda mengalami kesulitan. Tapi kalau perusahaan tahunya itu udah besar, ya kita lihat dulu nih kondisi di lapangannya, seperti apa. Oke atau nggak oke di tahun itu. Oke, kita balik lagi ke daerah ajaknya, yang semester di sini, tergantung industri, tolong ini yang harus Anda ingat-ingat ya. Misalnya, kalau dia mau KP, sebelum berangkat ya. Pas berangkat lah ya, sebelum berangkat. Biasalah ya, pamit. Pamit ke mana? Ya, dosen KP, dosen wali, terus sama dosen kapro, diajarin ya. Misalkan ada apa-apa, jadi kita udah tahu. Nah, di sini ada KP nih. Berapa lama? Ya, silahkan. Nah, pulang dari KP, ini kan misalnya udah satu bulan ya, kita anggap ya satu bulan. Dan ini Anda tuh sudah kumpul, laporan KP untuk perusahaan, PTA. Dan di hari itu juga sebenarnya ya, begitu Anda sampai kampus, itu kumpul laporan ke dosen pemimbing KP, yaitu laporan umum dan khusus. Jadi tidak lagi ya sampai seminggu, sebulan, berbulan-bulan hingga setahun, itu ditahan oleh Anda. Jadi tolong itu diserahkan langsung. Jadi kalau misalkan Anda tidak menyerahkan ini, begitu sampai ini, wah ini kita bertanya-tanya, ya selama Anda KP apa, nanti Anda pasti menjawab, oh kurang data A, kurang data B, kurang data C. Nanti nanya loh ke sini loh, sebelum semester ini tuh belajarnya gimana? Nanti nilai Anda itu dipertanyakan. Selama ini dapat nilainya gimana? Nah, maka berhati-hatilah yang mendapatkan nilai disana full atau gimana. Jadi tolong disana Anda juga, nah, belajar yang baik lah ya, saya bilang dengan sesama. Jadi nilai bagus tidak mengartikan hal yang segala macam. Dan kita harapkannya itu adalah, ini begitu Anda sampai kampus, yaudah laporan dikasih ke dosen pemimbing. Tidak lama dari itu, misalkan satu minggu, kemudian, itu seminar KP. Dan itu ya udah jelas laporan untuk apa isinya, laporan khusus apa, plositnya apa, segala macam itu. Dan sebenarnya tidak ada lagi debat sama dosen pemimbing yang di kampus, ini benar nggak tugas khususnya? Oh my God, silakan Anda mempelajari ini. Dan tolong, makanya waktu seminar KP, hadir, aktif, bertanya lah. Banyak belajar di sini. Nah, kalau yang sebenarnya ya, kalau Anda mau KP, sudah masuk nih nilainya penelitian, sudah masuk, itu baru boleh bisa ngambil TA. Aslinya. Aslinya seperti ini yang terjadi ya. Cuman, mungkin ada beberapa hal yang lakukan oleh teknik kimia ini. Karena kan mengejar lulusan dan kawan-kawan pertama kali prodi baru, kita akan memberikan gambaran seperti apa perjalanannya dan akan diterapkan dengan menuju ke arah sana. Nah, ini Anda tolong dipelajari kembali tentang apa yang ada di teknik kimia dan mungkin akan ketemu hal-hal yang teknis banget lah, Bu, ini proposalnya, misalnya dosen pemimbingnya beda, perusahaannya sama, gimana buat proposalnya? Oh, please, itu kita mending ngobrol di korong kopi aja. Ya, sebenarnya itu kan hanya teknis dan silakan bertanya juga ke perusahaan apakah dia oke segala macam. Sebenarnya kalau perusahaan itu oke-oke saja, tidak masalah. Mau dosen pemimbingnya di sini dua atau tiga, tidak masalah. Karena proposal itu tidak berkaitan ke arah sana ya. Karena itu tidak esensi kalau dianggap ke proposal di sana. Nah, jadi tolong sebaiknya pertanyaannya lebih berbubut mungkin lah ya. Sorry ya, kalau misalkan kalimatnya kurang enak didengar ya. Sorry. Oke. Jadi, tolong ketika Anda nanti di sini ada bahasan penelitian atau KP ya, nanti ini akan ketemu nanti di pas pengambilan di semester enam. Jadi, dari sekarang Anda sudah mulai memikirkan itu dan tidak lagi mendebatkan itu ketika ketemu dosen wali. ya, karena sudah kan dari semester dua dapat spilnya. Dan di semester dua ini juga dapat spil dosen pemimbing penelitian lo. Ya. Nanti di akhir semester empat itu dapat spil dosen TA. Ya. Kenapa? Ya, mungkin itu nanti lanjutan selanjutnya ya. Karena apa namanya ada hal-hal yang lain di sini. Kalau proposal itu lebih baik Anda mulai sibuk di semester lima. Oke, tiga, empat, itu kan, sorry, mana ya. Misalnya semester dua baru dapat dosennya. Spilnya ya, spil. Dosen, KP, atau penelitian. Nah, semester tiga, empat ini mulai berpikir. Oke. Lima, ini bergerak. Mungkin ini penelitian maupun dengan KP. Bisa aja lima itu bergerak masuk ke labs. Bisa saja yang enam, itu bergerak juga masih melanjutkan pekerjaan di semester lima. Semester antara, yaitu Juli dan Agustus mulai kemana? Semester tujuh, itu udah masuk kerana TA. ya, jadi TA itu sebaiknya menyusun satu tahun. Ya, lebih baik. Nah, karena spil di sini kan tiga, empat, akhir di tiga, empat sini kan dapat TA. Nah, ini dia rangkaiannya. Ya, mungkin nanti dibuat session yang selanjutnya. Penjelasan seperti ini agar lebih komprehensif, karena kalau yang ini hanya KP semata ya. Oke, dari sini ada hal yang lain sih, sebenarnya ketika udah selesai seminar KP, itu kan ada, mungkin ada revisi ya, catatan dari pertanyaan audiens maupun dosen pembimbing, penguji, dan kawan-kawan, itu sebaiknya cepat diselesaikan. Kapan selesainya? Satu minggu sebenarnya. Tapi yang lama-lama, yang mangga, nilainya paling ya lama juga. Segala macam, karena setelah itu nanti baru dicetak, ada tangan-tangan dosen pembimbing, penguji, sama Kaprodi. Kalau di penelitian nama TA, penelitian nama KP, itu tangannya kalau di TA nanti akan ditambahkan dengan tangan pimpinan fakultas. Mungkin itu aja, sharing tentang KP, tapi saya lupa, sorry. Mana tadi? Sebelum berangkat, KP ini selesai. Nah, saat pulang, lupa. Ada video sharing yang dikirim ke DCU. Sharing sebelum berangkat, prepare on anything lah ya about your internship sampai akhirnya Anda pulang, apa yang bisa di-sharingkan. Dan ini akan menjadi catatan bagi semua mahasiswa yang ada di teknik me ini. Oh, kakak saya pernah KP di sini, 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 sini. Nah, misalkan dalam satu tahun sudah ada yang empat mahasiswa KP di perusahaan A. Maka tahun besok kita hall. hall dulu untuk perusahaan yang sama, sampai ganti tahun. Please, jangan copy paste. Please, please, kalau saya bilang, karena apa? Sayang, ya, waktu Anda KP itu sangat worth it banget, ya, sangat banyak untuk eksplorasi, seperti masuk ke jungle, semua orang akan bantu Anda. Please, itu dia. video sharing ini sudah kita lakukan, dengan demikian Anda bisa mempelajari sedikit dari apa yang diberikan dari kakak Anda. Ya, kenalanlah setidaknya kakak-kakak yang mungkin sekarang kalau misalnya masuk nih generasi yang kelima, kan nggak ngerti, gitu ya, kakaknya siapa aja, mungkin dari situ dia bisa sharing dengan kawan-kawan. dan memang kita membuat seperti itu, kan kita nggak tahu lokasi, misalkan ya, yang KP di Jawa Timur, seperti apa nuansanya, ya, setidaknya dapatlah nuansa-nuansa di sana. Dan mungkin kan kalau misalkan dua, tiga tahun ke depan dia mau KP lagi di situ, ya, setidaknya sudah punya sedikit gambaran. Ya, kalau saya katakan seperti itu, karena ya, hanya itu langkah yang terdekat. Kalau ada langkah yang lain, tolong bisikin ke saya, kita akan berusaha ke sana. Oke, itu aja dari DCU hari ini terkait tentang kerja praktek. Nanti kita lanjut lagi ke hal mungkin penelitian, mungkin TA dan kawan-kawan ketika saya free. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di channel DCU. Dan saya ucapkan selamat pagi. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati